Nah disini kita pilih rombol aja ya Kita klik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya HDXJ Kali ini saya ingin bahas cara mengatasi Permasalahan di menu akun operator Tarik data menjadi sinkronisasi Nah bagaimana permasalahannya Langsung saja disini kita praktekan ya Langsung saja disini kita buka aplikasi dapodiknya ya Nah seperti biasa disini Kita klik masuk ya Kita masuk sebagai operator scroll Nah disini aplikasi dapodik saya kan Versinya 2023C Nah langsung saja disini kita validasi lokal dulu ya Nah saat kita validasi lokal Disini kan untuk in palitnya Otomatis jadi nol ya Karena disini data saya tidak ada yang in palit Nah setelah kita pergi ke menu Tarik data Disini kita beli ya Nah disini berubah menjadi sinkronisasi Jadi permasalahan bagaimana Sebenarnya kalau untuk sinkronisasi Langsung disini juga bisa ya Untuk versi yang 23 Nah disini sudah muncul ya Disini kan kita menu operator Ternyata di menu tarik data menjadi sinkronisasi Cara mengatasinya adalah Nah disini kita balik lagi ke validasi lokal ya Disini kan yang in palitnya nol Jadi kita membuat data in palit ya Satu saja tinggal disesuaikan saja Nah untuk simpelnya membuat data in palit Kalian klik aja disini ya Beserta didik Klik beserta didik Nah disini kalian tampilkan semua Nah disini Kita pilih rombol aja ya Kita klik Nah Untuk membuat data in palit Kalian pergi disini aja Kita klik disini ya Kita pergi ke registrasi Disininya kita NISnya kita ganti saja Kita samakan Kalau sudah klik simpan dan tutup Nah Otomatis disini kan Nomor NISnya kan Sama ya Nah langsung saja Kita pergi ke validasi lokal lagi Nah di bagian peserta didik Kita repress ya Nah Pasti disini akan ada Data yang in palitnya Nah langsung saja disini kita pergi ke beranda Kita repress lagi Nah setelah kita repress Kita validasi lokal lagi ya Kita klik aja Seperti biasa Nah disini kan in palitnya ada satu Langsung saja kita pergi ke menu tarik data Yang tadi kan Untuk sinkronisasi ya Disini Otomatis akan berubah menjadi Tarik data Jadi Kita bisa Melakukan tarik data ya Oke Mungkin sekian dari saya Cara mengatasi Menu tarik data di akun OPS Menjadi sinkronisasi Semoga berfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati